Menjadi bayi dulu, menjadi daging dulu Menjadi manusia dulu Menjadi manusia, jadi tidak langsung jadi mayat Menjadi manusia, ketika dia menjadi manusia Tuhan kah dia pada saat itu? Dia belum Tuhan Dia belum Tuhan Berarti Tuhan berhenti menjadi Tuhan Tidak bisa Pak Nah tadi firman Tuhan Tadi kan firman ini Tuhan Kemudian menjadi bukan Tuhan Menjadi manusia Ya itulah Menjadi bukan Tuhan Firman itu kan adalah Allah Ya firman adalah Allah Allah menjadi manusia Sama dengan Allah menjadi bukan Tuhan Betul? Maksud saya firman itu diutus menjadi manusia Allah itu tetap ada, firman itu tetap ada Roh itu tetap muda Oke Yang manusia ini Yang manusia ini bukan Tuhan Yang manusia ini nanti jadi Tuhan Nah berarti Yang menjadi bukan Tuhan ini siapa? Ya Yesus Enggak yang menjadi Yesus yang bukan Tuhan ini siapa Pak? Kan Yesus tadi Yesus kan belum Yesus itu adalah nama sosok daging yang berasal dari firman Ya berarti Yesus ini yang daging ini bukan Tuhan kan? Belum 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 Pada saat dia belum Tuhan berarti dia bukan Tuhan Yalah Yang bukan Tuhan ini kan tadinya Tuhan Betul? Tadinya Firman Ya tadinya Tuhan Tadinya Tuhan Begitu menjadi daging dia berhenti menjadi Tuhan Betul? Karena diutus menjadi manusia Ya maka dia berhenti menjadi Tuhan Iya Oke Setelah dia berhenti menjadi Tuhan Pada saat dia berhenti menjadi Tuhan Apakah pada dirinya ada aspek ketuhanan? Dia roh Allah itu ada diam di dalam dia Jadi dia Kerasukan roh Tuhan gitu? Bukan kerasukan roh Allah menyertai dia Iya tadi kan manusianya ini kan Di dalam dia Iya manusia ini kan tadinya bukan Tuhan pak Tapi di dalam dirinya ada roh Tuhan Betul? Iya Betul Berarti manusia Berarti manusia Berarti manusia yang kemasukan roh Tuhan Dengar dulu pak Saya ini manusia pak ya Iya Tapi roh Allah itu ada di dalam saya Iya Nah begitu lah kira-kira Berarti kedudukan bapak dengan Yesus sama? Lain pak Saya ciptaan Tadi Tadi di dalam diri bapak itu Tadi di dalam diri bapak roh Tuhan Di dalam diri Yesus juga adalah roh Tuhan Tapi saya ciptaan Saya manusia yang diciptakan Nah Yesus yang bukan Oke Yesus yang bukan Tuhan ini ciptaan atau bukan? Firman yang menjadi manusia Bapak bukan ulang-ulang saya Iya Kalau firman menjadi Selamat malam Zuma Selamat siang Shalom semua Iya Siang Jadi kalau firman menjadi manusia Kan dia diciptakan itu pak Diutus pak Iya diutus Dia diutus Menjadi daging Berarti dia dicipta menjadi daging Kan gitu Kan kembali lagi Yohanes 1 tadi Pada mulai Berarti sudah Berarti sudah gak ada firman Katanya tadi firman masih ada Tadi katanya Yesus Saya coba baca jelaskan ya Tadi katanya Yesus ini bukan Tuhan Selain Tuhan Pasti ciptaan pak Tadi sudah diakui Yesus itu bukan Tuhan Belum Tuhan Sebelum dia menjadi Tuhan Dia bukan Tuhan Nah sebagai bukan Tuhan Sebagai bukan Tuhan Pasti dia ciptaan Iya bapak harus beda ciptaan dengan utusan Harus bedakan pak Ciptaan dengan utusan Kalau Yesus itu utusan Di atas sana Yesus sudah ada Berupa manusia Lalu diutus Tapi kan ini tidak pak Dia harus diproses dulu dalam rahim Dicipta di dalam rahim Menjadi daging pak Betul Berarti Yesus ciptaan Bang Zuma Yesus itu awalnya adalah firman Firman Ya firman awalnya betul Awalnya firman Firman itu yang menjadi manusia Iya Bukannya tidak ada sejak semula Sejak semula sudah ada Tapi menjadi manusia Itu yang kita denang dengan nama Yesus Oke Setelah firman menjadi Yesus Apakah masih ada firman? Ya masih ada firman Berarti ada empat Tidak ada empat Tidak ada empat Tidak ada firman Bapak firman Roh kudus Yesus Ada empat katanya Karena Yesus bukan ciptaan Firman menjadi manusia Berarti sudah tidak ada firman Firman itu Yesus itu Firman itu Oke Berarti pada diri bapak sudah tidak ada firman Karena dia sudah menjadi manusia si firman ini Firman itu pada mulanya bersama-sama dengan Allah Dan firman itu pada akhirnya Pada mulanya bersama dengan Allah betul Jadi itu Misalkan Bang Jumat sekarang Bang Jumat kan dalamnya Ada setiapnya Ada tujuh jual Ada mata hidung Ada perkataan Ada laku Terus Nah terus Yang sebenarnya firman Allah Itu meletak dengan Allah Roh kudus juga sama Oke Coba anda gambarkan Oke Coba anda gambarkan pada diri saya Suma Ada perkataan Perkataan itu adalah firman yang ada pada diri Suma Oke Kemudian ada roh Nah Sekarang Yang keluar dari Suma ini Yang bisa menjadi pribadi lain dari Suma Itu yang mananya Maksudnya bagaimana? Bang Jumat sekarang Bang Jumat bersuara nih Aku gak liat bang Jumat kan Gak liat Tapi suaranya bang Jumat Aku bilang bang Jumat kan Sama Firman Allah Kita sebut Allah Kenapa? Karena keluar Dari Allah itu Oke Apakah cuma Yesus Apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Ada roh kudus Selain roh kudus? Iya Yang ada di Selain roh kudus? Dalam kitab itu dikatakan Bapak anak dan kudus Sesuai dengan Lohan Kan Anda mengatakan Firman keluar dari Allah Maka dia menjadi manusia Sekarang saya tanya Apakah cuma Yesus yang keluar dari Allah? Roh kudus Ada roh kudus Sekarang ada dua Yaitu Yesus yang keluar dari Allah Roh kudus keluar dari Allah Apakah cuma Iya Karena dikatakan Alam kitab seperti itu Lalu Lalu alam semesta ini keluar dari mana? Alam semesta ini keluar dari mana? Jadi bukan alam semesta keluar dari mana Ini semua yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Loh Iya Ciptaan ini keluar dari Allah Atau bukan? Saya tanya Alam semesta ini Bapak bersama dengan firman Dan roh kudus Menciptakan alam semesta Berbeda Alam semesta itu diciptakan Tapi firman Itu tidak diciptakan Tapi baginya Alam semesta ini awalnya apa? Awalnya atau bagaimana? Baca aja di alam semesta Pada mulanya alam semesta ini apa? Ini tadi awalnya kosong kan? Seperti alam semesta Iya Memang kosong Pada mulanya alam semesta ini apa? Apa maksudnya apa? Yang ada di alam semesta Baca tadi Pada mulanya alam semesta ini Berasal dari firman Kalau Allah melayang-layang Di atas ini Seperti itu kan? Awalnya seperti itu Kita lagi kejadian Lata firman bersama dengan Allah Alah bersama dengan Coba Anda baca Yesaya 55 Yesaya 55 Nomor 1 Coba Anda baca Oke saya baca Demikian firman ku yang keluar dari mulutku Ia tidak akan kembali kepada aku dengan sia-sia Tetapi ia akan melaksakan apa yang ku kehendaki Dan akan berhasil dalam apa yang ku suruhkan kepadanya Sekarang ketika firman keluar dari mulut Allah Jadilah matahari Matahari jadi Matahari pada mulanya adalah firman yang keluar dari Allah Betul atau tidak? Bukan Jadi Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta Loh? Loh? Ya Seperti itu Gimana ceritanya? Kayak mana ceritanya matahari bisa tercipta Tanpa firman yang keluar Yohana 1 ayat 3 Ya pada mulanya firman Firman bersama-sama dengan Allah Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi Tanpa firman tidak ada sesuatu pun yang jadi Anda pintar Berarti Berarti Oke Anda pintar Berarti semua yang ada itu berasal pada mulanya adalah firman Betul atau tidak? Pada mulanya dibuat Diciptakan bersama-sama Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta Iya betul Maka saya katakan Pada mulanya alam semesta ini adalah Bermula dari firman Betul atau tidak? Diciptakan bersama-sama dengan Allah Eh itu narasi Anda Pada mulanya Alam semesta ini Tercipta asalnya dari firman Betul atau tidak? Ya Allah bersama-sama dengan firman Sama seperti Yesus Pada mulanya adalah firman Firman itu menjadi daging Pada mulanya adalah firman Firman itu menjadi alam semesta Maksudnya Kok nyambung? Kok nyambung? Sekarang Mas Mur 33 nomor 9 Sebab dia berfirman Maka semuanya jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Ya artinya berarti Allah bersama dengan firman yang menciptakan alam semesta Betul kan? Allah berfirman Maka semuanya ada Iya Pada mulanya adalah firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Iya pada mulanya bersama-sama dengan Allah Iya disinilah firman Firman Bersama-sama dengan Allah Segala sesuatu dijadikan oleh dia Dia disini firman Dan tanpa dia Tanpa firman Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah jadi Oke Berarti asal mula dari ciptaan Itu berasal dari firman Ya Allah menciptakan alam semesta bersama-sama dengan firman Tanpa firman Tidak dikatakan seperti Gini-gini Dia memberi perintah Maka semuanya jadi Dia perintahkan gini Jadilah bulan Maka jadi bulan Betul? Dia memberi perintah Maka semuanya jadi Betul Jadilah bulan Maka bulan itu jadi Betul? Betul Betul Pada mulanya Pada mulanya Pada mulanya Bulan Bulan itu pada mulanya adalah firman Betul? Bukan begitu Pak Bukan begitu Pak Bukan begitu Pak Mulanya pada mulanya adalah firman Maka Kampas Tidak Segala sesuatu di dunia ini Ini bersama-sama dengan firman Dalam masmur 53 ayat 46 dikatakan Oleh firman Tuhan Oleh firman Tuhan Langit telah dijadikan Oleh naklas dari mulanya Segala tentaranya Nah Jadi oleh firman Tuhan Memang langit telah dijadikan Iya Betul Betul Nah Berarti setelah firman Anda bedakan Dengan alam semesta Sambar Setelah Yesus Anda bedakan dengan Dengan alam semesta Yang sama-sama pada mulanya Adalah firman Maka Apakah setelah Yesus Menjadi manusia Tuhan masih bisa berfirman? Firman itu menjadi manusia Yesus Dan firman itu kembali lagi Nah Berarti Tuhan sudah tidak bisa berfirman Karena sudah menjadi manusia Berfirman Gini ya Bang Zuman Masih berfirman Berarti sama seperti alam yang lain Berarti sama dengan alam semesta Tidak ada bedanya Berarti Yesus Berarti Yesus dengan ciptaan yang lain Tidak ada bedanya Pada mulanya adalah firman Sama-sama Berbeda Ciptaan yang lain itu Diciptakan oleh firman Tapi Yesus Firman itu seluruh Berbeda Bagaimana ceritanya? Begini ya Kalau dikatakan di dalam Al-Quran Isya adalah kalimat Allah Pertanyaannya Isya itu kalimat Allah Atau Isya adalah Allah Bersama kalimat Allah Menjadikan Isya Pertanyaannya Kalau dikatakan seperti itu Berarti kan Yesus adalah bukan firman Allah Tapi Adalah Dia berkatakan Allah Bersama dengan firman Yang menjadikan Yesus Kita tidak seperti itu Kita disini adalah Yesus itulah firman Allah itu Tapi kalau di muslim Isya itu Mungkin kalimat Allah Adalah Allah dengan kalimat Allah Menjadikan Isya Mungkin ya Kita tidak tahu ya Pengertiannya Oke Jadi Giliran saya Giliran saya Giliran saya Giliran saya Oke Kalau di Islam Ibu Ada yang disebut sifat Jadi Allah Memiliki sifat Sifat berkata Atau sifat berkehendak Disebut kalam Ketika kalam ini Ingin berkarya Maka dia berfirman Perkataan Kalau analoginya Seperti Saya gambarkan Seperti manusia Pada diri manusia Ada mulut Mulut manusia Mengeluarkan perkataan Mulut manusia Mengeluarkan firman Perkataan Atau sabda Nah Apa yang keluar dari mulut manusia Itu bukan manusia Tetapi mulut yang ada Pada diri manusia Itu adalah Rangkaian daripada manusia Nah sekarang di konsep Ibu Mulut Tuhan Menjadi manusia Sehingga Tuhan Tidak bisa lagi berkata Sebab mulutnya Sudah jadi manusia Begitu menerangkan kepada Belum Jum'ah Itu berdasarkan dalil 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 Jadi jangan ditentang dalil itu Kalau kita menentang Tidak memahaminya Karena hikmat kita terbatas Tapi firmannya Tidak bisa dirubah Dalilnya tidak bisa dirubah Yang kalau kita tidak bisa memahami Berarti hikmat kita kurang masuk Kita tidak terbatas Sekarang begini Sekarang begini Kalau sifat Anda miliki Apa? Tuhan miliki ada tiga Pertama ada tiga pribadi Bapak Firman Dan adalah roh Firman ini menjadi manusia Artinya mulut Tuhan Menjadi manusia Sumber Sumber Firman menjadi manusia Sumber perkataan menjadi manusia Mesin Menggerak Untuk berfirman Sudah Tidak ada Karena dia telah menjadi manusia Tapi kalau masih bisa berfirman Setelah Yesus menjadi manusia Berarti yang menjadi manusia Bukan mulut Tuhan Tetapi sesuatu yang keluar Dari mulut Tuhan Ya karena Bang Zuma Tidak bisa memahami ayat ini Coba sekarang jelaskan ya Jelaskan Ya Dikatakan bahwasannya Firman Allah telah menjadi manusia Nah itu apa? Jelaskan Kalau hikmat Bang Zuma bagus Bisa menjelaskan ini Permasalahannya Ayat ini tidak berubah Dalam ini tidak berubah Tapi pemahaman Bang Zuma tidak sampai Kalau sampai disitu Bang Zuma harus tahu Dengarkan dulu saya Sebelum ada Himne Plato Yohana 1 itu Dengarkan saya Pada diri Allah Diterangkan di dalam Masmur 33 Nomor 9 Sebab Tuhan Berfirman Berkata Maka semua jadi Dia memberi perintah Maka semuanya ada Berarti pada diri Tuhan Ada mulut Kan gitu Dengan mulutnya Tuhan menciptakan segala sesuatu Cukup dia berkata Jadi matahari Jadi matahari Jadi bulan Jadi bulan Jadi bumi Jadi bumi Semua itu bermula dari firman Yang keluar dari mulut Lalu kemudian di dalam Yesaya Sebelum ada Yesus ini Demikianlah firmanku Ayo Demikianlah perkataanku Yang keluar dari mulutku Berarti antara mulut dan firman beda Perkataan adalah Esensi yang keluar dari mulut Perfirman adalah sesuatu yang keluar dari mulut Ketika saudara mengatakan Firman menjadi Yesus Mulut Tuhan masih ada Ini ini Di dalam Sabar 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 bu sabar Di dalam bahasa Ibrani Mulut itu P Tuhan memiliki P Tuhan memiliki mulut Mulut Tuhan tidak keluar ke Menjadi makhluk Mulut Tuhan tidak terlempar dari Tuhan Menjadi makhluk Sehingga Tuhan kehilangan mulut Yang keluar dari mulut adalah firman Segala sesuatu yang dicipta oleh Allah Semuanya terlontar keluar dari mulut Tuhan Termasuk Yesus Bukan mulut yang menjadi Yesus Tapi esensi yang keluar dari mulut itu Menjadi Yesus Karena yang keluar dari mulut Tuhan menjadi Yesus Maka Yesus dan semua alam semesta yang terlontar keluar dari mulut Tuhan Itu kedudukannya sama Mulut Tuhan tetap ada pada Tuhan Ingat Yesaya 55 no.11 Tuhan memiliki mulut Mulut dalam Islam disebut kalam Sifat Nah sekarang kalau Anda mengatakan Tuhan Anda punya mulut Mulutnya berubah menjadi daging Berarti mulutnya sudah tidak ada Kecuali mulut Tuhan melontarkan perkataan keluar dari mulutnya Wahai Gabriel Datanglah ke Maria Sampaikan kepada Maria Aku mau dia hamil dan melahirkan manusia bernama Yesus Itu baru betul Maka yang menjadi Yesus Itu adalah sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan Sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan bukan Tuhan Itu baru betul Itu kan menurut Itu menurut Bang Zuma Ini menurut Yesaya 55 no.11 Wah Sekarang jelaskan di Yohana 1 Ayat 1-3 itu Ia pada mulanya bersama dengan Allah Firman itu loh bersama dengan Allah Nah dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Firman Oleh dia Dan tanpa dia Tanpa Firman Tidak ada sesuatu pun yang telah jadi Dari segala yang telah dijadikan Artinya apa? Firman ini berperan penting untuk menjadikan alam semesta Dan Firman yang berperan penting ini menjadikan alam semesta Ini menjadi manusia Sesuai dengan dalil ya Di dalam Yohana 1 ayat 14 Firman itu sudah menjadi manusia Oke sekarang Sekarang harus bisa gini loh Hikmatnya Bang Zuma pahami dalil ini Jangan cuma dalil yang tadi Bang Zuma katakan itu gitu loh Oke Pahami ini dulu Iya pahami juga Yesaya 55 nomor 11 Saya tanya ke ibu Saya tanya ke ibu Yesus itu mulutnya Tuhan Atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan Silahkan Itu Firman Allah Pak Eh sambar Pak Sambar Pak Saya tanya ibu yang cerdas ini dulu Yesus itu mulutnya Tuhan Atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan Jawab Firman Allah itu Yesus Saya tanya Yesus itu mulutnya Tuhan Dengarkan Sambar Aku udah ngerti Aku udah ngerti maksudnya Seperti hanya roh kudus ya Roh kudus itu nafas Allah Nggak sama dengan Yesus itu lah Seperti apa Saya tanya Yesus itu mulutnya Tuhan Dia adalah Saya tidak perlu penjelasan Saya butuh jawaban singkat Ibu yang tidak punya hikmat atau saya Saya tanya Saya tanya Ya memang dia ciptaan Makanya saya tanya ke ibu Berbeda Dengarkan Berbeda Karena Yesus menciptakan alam semesta bersama-sama Nggak ada Nggak ada cerita Yesus menciptakan alam semesta Nggak ada Nggak ada Segala sesuatu dijadikan oleh dia Sang Firman Sang Firman Sang Firman Dan tanpa Firman Iya Dan tanpa Firman tidak ada sesuatu pun yang telah jadikan Oke Silahkan itu Itu doktrin Itu doktrin Sekarang saya tanya Sekarang saya tanya Ibu saya tanya dulu bu Yesus itu mulutnya Tuhan Atau sesuatu yang keluar dari mulutnya Tuhan Jawab Firman Allah Perkataan Allah Perkataan Allah ini adalah mulut Tuhan Atau sesuatu yang keluar dari mulut Allah Kalau sesuatu yang keluar dari mulut Allah adalah menjadikan Jadi Firman itu menjadikan alam semesta Ibu Ibu tolong jangan terlalu keraskan hati Ini bagian dari Allah Bukan menghasilkan hati Tapi memang bagian Iya Kalau dia bagian Biar kan Kalau dia bagian dari pada Allah Kalau yang tadi menjadikan sesuatu itu berarti terlepas di luar Allah Ini adalah Allah itu sendiri Sekarang saya tanya Beda-beda Allah itu punya mulut berdasarkan Yesaya Iya bagian dari Allah Ruh Yudhu dan Firman Allah adalah bagian Oke Nah sekarang saya tanya Mulut dengan perkataan sama tidak Bu? Firman Allah dengan mulut berdasarkan Saya tanya Mulut dan perkataan sama atau tidak? Perkataan dengan mulut beda Yesus mulut atau perkataan? Perkataan Allah, Firman Allah Sudah selesai Istikbar Bu, Istikbar Tapi perkataan Allah ini menjadikan alam semesta Bukan alam menjadikan Bukan alam menjadikan perkataan Mulut Mulut Tuhan yang menjadikan alam semesta Alam tidak menciptakan perkataan Alam semesta diciptakan melalui mulut Bukan melalui perkataan Ini dikatakan ya Pada mulanya Firman Firman itu bersama-sama dengan Allah Firman itu adalah Allah Ya mulanya bersama dengan Allah Segala satu dijadikan oleh dia Bersama Firman Bukan menjadikan Yang bersama Yang bersama dengan Allah itu adalah mulut Allah Ya mungkin kalau Bang Zuma memahaminya sebagai mulut Ya Ini nih Ini kisahnya 55 nomor 11 Bu Ya Tapi yang pasti ini Yang pasti satu saat Mau bilang itu adalah firman Mau mulut mau apa Itu adalah Beda Ibu sendiri mengatakan antara mulut dan perkataan beda Masih ingat Mbak Badi Baru beberapa detik Bang Zuma Bang Zuma memframing ke isi ke kiri ke kanan Apapun yang Bang Zuma menciptakan Gak 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 Yesaya 55 nomor 11 Kudus dan firman Allah itu bagian dari Allah Makanya kita katakan di kekristianan bahwa itu adalah Allah Karena bersama-sama Ibu Ibu Sekarang gini Bu Apakah sama antara mulut dan perkataan Ya Bang Zuma Bang Zuma Beda apa tidak Gitu aja Saya tanya Saya tanya Saya tanya Ibu Ibu mengatakan Kenapa mulutnya aku dengan kata-kataku sama Tidak sama Ya sudah Kalau tidak sama Kenapa disamakan dengan mulut Kan gitu kan Karena 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 Tuhan Dengarkan Karena Tuhan Karena Tuhan Firman Firman itu perkataan Allah Tapi Bang Zuma memframing dengan mulut Oke Oke Perkataan Allah ini Keluar lewat mana Lewat mulut Lewat mulut Yesus ini Melut ada perkataan Kataan Allah Kataan Allah Kataan Allah Perkataan Ya sudah selesai Bu Sudah selesai Tepu tangan dulu Teman-teman dibawa Mohon tepu tangan dulu Biar kita tidak tegang Ada lidah Ada usus Ya Apakah sama ya Berbeda Jadi berbeda Sudah terjawab ya Ternyata Yesus itu bukan mulut Tetapi perkataan yang keluar dari mulut Yesus adalah firman Allah Yang menjadi manusia Dan Yesus adalah firman Allah Yesus adalah firman Allah Karena adalah firman Allah Yang menjadi manusia Yesus adalah firman Allah Yang keluar dari mulut Allah Betul? Oke Bukan mulut Bang Zuma Tetapi pikiran Nah ini Yesaya 55 nomor 11 Firman Allah yang keluar dari Allah Itulah Yesus Oke Tepat diterjemahkan sebagai firman Tapi Tetapi apa? Terjemahkan sebagai kalam Oke Kalam Kalam lagi Berubah lagi Mana yang benar ini? Yang mana yang benar? Begini Kita mulai dari awal ya Oke Ibu direnungkan diskusi tadi ya Ibu ya Sekarang Saudara silahkan Bang Zuma yang harus memahami Bang Zuma yang harus memahami bahwasannya Sebenarnya firman Allah yang menjadi manusia Ya silahkan Bang Zuma yang belum paham Kalau kami semua sudah paham Oke 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 silahkan Yang siapa lagi? Silahkan Bang Zuma percaya bahwa Allah itu Qadim Yes Bang Zuma percaya bahwa Al-Quran itu Qadim Yes Oke Sekarang kita Kita kesampingkan Allah dulu Kita fokus kepada Al-Qurannya Iya Apakah yang Qadim itu bisa Menjelma menjadi hudits? Gak bisa Mengapa? Karena bukti ada Al-Quran Apa bukti? Sekarang Oh Anda keliru Anda keliru Kitab Al-Quran Dengan kalam itu Anda harus pisahkan dulu Kalau kitab Al-Quran itu Buku Yang terdiri dari Kertas dan tinta Betul Begitu juga Yesus Nah Sekarang apakah buku itu Pencipta atau ciptaan? Tidak Kita runung dari atas dulu Tadi Apakah begitu juga Yesus? Ada apa ini? Apakah buku yang Umat Islam baca Itu adalah pencipta? Bukan Bukan Bagaimana dengan Yesus yang Anda samakan tadi? Kalau kita bicara tentang Yesus Kita bicara tentang duit naturnya Itu tidak bisa dipisahkan Nah ini dia Bahaya Masuk ke ajaran paganisme Ada mantur manusia Itu ajaran paganisme itu Natur manusia Yesus Jelas ciptaan Memiliki apa? Oke Udah selesai Bung Berarti Anda menuhankan ciptaan Udah selesai Masa Coba direnungkan Yang menginginkan Yesus menjadi Tuhan itu Alah Bapak Iya betul Yang menginginkan alam semesta ini adalah Bukan menjadi Tuhan Jadi manusia Iya itu dia Yang menginginkan alam semesta ini menjadi ada adalah Alah Alah Bapak Alah Berarti apakah kemudian ini adalah alah juga? Enggak begini Al-Quran yang sekarang ada nih Yang berupa kitab Itu asalnya dari mana? Dari Allah Itu kehendak Dari sifat Allah Kalam Kalam Berarti dari kalam kan? Iya dari kehendak Betul Nah Kalam itu kan bisa menjadi kalimat Betul? Kalimat itu adalah ciptaan dari kalam Hasil dari kalam? Ya Mulut Mulut itu bukan ciptaan Tapi esensi yang melekat pada diri Allah Disebut Peh Dalam bahasa Ibrani Yang melekat pada diri Allah itu mulut Mulut ini sifat Sumber Dalam pengajaran Kristus Logos itu Menjelma Menjelma manusia Artinya begini Yang menjelma ini apa? Sabar sabar Yang menjelma ini perkataan Atau mulut Pikiran Logos Pikiran ilahi Pikiran ilahi Nah sekarang Sekarang gini Bung Sekarang ketika Anda memikirkan es balok Lalu kemudian Anda membuat es balok Apakah pikiran Anda adalah es balok? Bukan tapi es balok tidak mungkin Bukan Yaudah Kalau kita kita tahu Bukan Gini Es balok tidak akan mungkin ada Dan jadi Kalau tidak pernah dipikirkan sebelumnya Nah betul Yesus tidak akan mungkin jadi Kalau tidak dipikirkan terlebih dahulu Kemanusiaan Yesus Iya Iya betul Samanya itu tadi Es balok itu pada mulanya adalah Begini loh Adalah apa? Saya akan jawab pertanyaan Anda ya Silahkan Pakuan Iman Athanasius Jadi pertanyaan Anda ini sudah ada jawabannya 1700 tahun lalu oleh Silahkan Silahkan Pakuan Iman Athanasius Poin ke-33 mengatakan bahwa Inkarnasi Logos itu Bukan perubahan keilahian menjadi manusia Bukan Nah tadi terbantahkan Pak John berarti Tetapi penambahan natur Jadi yang ilahi itu Menambahkan natur Manusia kepada dirinya Sehingga Hasil akhirnya adalah dua natur Itulah dui natur Nah ini Anda lari ke acara para nabi Dua esensi Dua esensi lagi Satu pribadi Satu pribadi Gimana ceritanya tuh? Dua esensi satu pribadi Anda ngerti esensi enggak? Ngerti Apa itu esensi? Prinsip pokok atau prinsip dasar dari segala sesuatu Nah dasar Dasarnya berarti cuman satu kan? Hakikat yang sebenarnya yang absolut cuman satu kan? Hakikat manusianya absolut cuman satu Hakikat ilahnya juga absolut cuman satu Nah berarti ada dua hakikat disana? Memang dua hakikat itu Berarti dua pribadi dua hakikat Lentas Tuhan Anda ada berapa? Satu pribadi Satu pribadi Pribadi itu apa Pak? Pribadi itu apa? Kesadaran diri Pribadi itu adalah Esensi diri Keadaan diri Oke Nah sekarang kalau Keadaan diri ini satu Berarti hakikatnya satu Berarti pribadinya satu Kok bisa jadi kayak terputar-putar Satu pribadi Dua hakikat Dua pribadi Satu hakikat Dua pribadi Ini ilmu dari mana? Mengambil Bentukan baru Menambahkan Ini apa ini Pak? Ajaran paganisme Justru saya tanya Ada dampak dari mana itu Bahwa Pribadi itu adalah Satu esensi Nah Menurut saudara Saudara pribadi kan Saudara pribadi Saudara ada berapa? Pribadi Dalam inggris Personality Nah Personality Anda berapa? Satu Satu Hakikat Anda berapa? Satu Satu Pribadi Anda? Satu Nah Yesus pribadinya apa? Saya kan Tetapi saya kan bukan Jemaah Logos Anda katakan Jemaah Logos Anda katakan Anda bukan Jemaah Logos Saya kan berbeda Dengan Yesus Kristus Coba baca Matius 4 Nomor 4 Anda berasal dari Firman Yes Yesus berasal dari Yesus keluar Keluar dari mana dia? Keluar dari mana? Yesus Yang Anda maksud dengan Yesus itu Yang mana Kemanusia Manusia yang lahir itu Manusia yang lahir itu Yesus Dari Firman Dari roh kudus Iya Kalau Yesus itu Bukan mulut Tuhan Berarti Yesus itu Berarti Yesus itu adalah Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan Sesuatu yang keluar dari mulut Tuhan Bukan Tuhan Iya itu manusianya Yesus ya Natur manusia Berarti yang keluar ini Berarti yang keluar dari manusia Yesus ini bukan Tuhan Tapi pada mulut Tuhan Tapi pada mulanya berasal dari Tuhan Sama seperti alam semesta ini bukan Tuhan Tapi pada mulanya berasal dari Tuhan Segala sesuatu yang berasal dari Tuhan bukan Tuhan Segala sesuatu yang berasal dari manusia Bukan manusia itu sendiri Contoh Anda eek Keluar dari Anda itu bukan Anda Anda bicara Bicara Anda Suara Anda yang keluar dari suara Anda itu Itu bukan Anda Anda keliru Keringat yang keluar dari Anda itu bukan Anda Luda yang keluar dari Anda itu bukan Anda Tapi Berasal dari Anda Anda keliru Kelirunya? Jika seorang perempuan Anaknya Anaknya berasal dari dirinya Setiap esensi mereka sama manusia Berarti apakah anaknya adalah dirinya? Jadi anaknya bukan ibunya Secara pribadi enggak Ya itu nih Makanya saya katakan Anda sulit ketika Anda gagal membedakan Atara pribadi dan esensi Oke sekarang esensi anak tadi Dengan esensi daripada Daripada Ibunya Ibunya sama enggak? Sama Sama-sama Manusia Sama-sama manusia Beda pribadi? Ya Beda individu? Ya Boleh dikatakan satu enggak dia? Secara esensi ya Nah sekarang Bagaimana Anda bisa menarasikan Yesus? Yesus secara esensi Esensi ilahinya Dia adalah Logos Apalagi itu? Esensi pribadinya Dia adalah anak manusia Anak Maria Terus Kesamaannya antara Ibu dengan anaknya tadi? Karena Sebagai Logos Dia keluar dari Bapak Maka dia ilahi Oke Secara manusia Dia keluar dari Maria Maka dia manusiawi Oke Berarti Tuhan Anda Manusiawi dan ilahi? Betul Sekarang posisinya sudah terangkat Ke surga Kemanusiaannya masih ada? Masih ada Berarti Sampai hari ini Anda masih menyembah manusia? Ya Manusia yang diangkat Yaudah selesai Berarti Anda bukan pengikut para nabi Karena pengikut para nabi Tidak pernah menyembah manusia Kristen menyembah manusia Karena Mesias Akan dijadikan Tuhan Atas segala ciptaan Ada di Anda keliru Coba Anda baca di dalam Galatia Kitab Saudara sendiri Yesus melepaskan jelatan Coba Anda baca di Amsal 30 ayat 4 Ya Baik Silakan Di situ Dan ada Silakan 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 baca Ya baca lah Apa katanya? Saya tidak bisa Saya tidak pegang Kitab Perkataan Perkataan Sorry Juga kita di Juga tidak Kupelajari hikmat Sehingga Tidak dapat Kukenal yang Maha Kuasa itu Bukan itu Terus lanjut Siapakah yang naik ke surga Lalu turun Siapakah yang telah mengumpulkan angin Dalam genggamannya Siapakah yang telah mengungkus air dengan kain Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi Siapakah dan siapakah anaknya Engkau tentu tahu Bukan siapa dan siapa anaknya Baca yang jelas Baca yang jelas Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi Siapakah namanya Dan siapa nama anaknya Engkau tentu tahu Nyanya Nyanya disitu besar ya Siapa namanya Siapa nama anaknya Ada Adanya Nama anaknya siapa Nama anaknya siapa Sang firman Di Amsal 8 dikatakan Sang firman Sebagai hikmat Itu sang firman Bukankah itu bercerita tentang Salomo Sekarang coba Anda baca Enggak saya tanya dulu Bukankah itu bercerita tentang Salomo Enggak Nama anak Loh 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 Kenapa Anda mengatakan Tidak Itu berbicara Mengenai Salomo Atau mengenai Yesus Salomo berbicara tentang Mesias Berarti Mesias diciptakan Iya Mesias diciptakan loh Berarti Anda menyempat ciptaan Berarti mahluk Kalau Anda mengatakan Mengapa saya menyembah ciptaan Silahkan baca Daniel Pasal 7 Ayat 3 Iya Enggak usah kemana-mana dulu Anda mengakui bahwa Anda menyembah ciptaan Justru Kalau kayak saya bilang Iya dalilnya apa Nah itu dalilnya Daniel pasal 7 Ayat 3 Iya Berarti Anda akui Bahwa Bahwa Anda menyembah ciptaan Iya Yesus Sebagai manusia Nah Udah selesai Saya tepuk tangan dulu Kembali lagi Sama Berarti Menyembah mahluk Menjadi mahluk Iya Nah satu Keinginan ala Bapak Apa yang harus saya lakukan Kalau saya mau ciptaan Ikut perintah ala Bapak Mana Perintah ala Bapak Untuk menyembah Bapak Mana Mana Keinginan Bapak Agar manusia menyembah anaknya Daniel Pasal 7 Ayat 13 Dan 14 Oh itu berbicara Bukan mengenai Yesus itu Mengenai anak manusia Itu bukan Berbicara mengenai Yesus Bukan 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 Itu berbicara mengenai Hezekiah Yang akan datang Kemudian disebut sebagai Alap perkasa Raja Damai Dan seterusnya Yang telah lahir Dialah Raja Yehuda Bukan Masa Hezekiah kok ada di hadapan Tahta Allah Lagi Nah Masa Tuhan ada di hadapan Tuhan Tuhan Anda berapa Tuhan saya dua Oh sudah selesai Berarti Selesai berarti kita Bung Selesai Berarti ketika Yesus mengatakan Hidup kekal itu adalah Mereka mengenai Engkau Satu-satunya Tuhan yang benar Ternyata Yesus yang berbohong Kalau begitu Atau Anda Bukan Ada bicara tentang God Atau tentang Lord Bung Saya bertanya Tuhan Anda itu Ada berapa Sembahan Anda Ada berapa Sembahan saya Ada dua Ya sudah Berarti Yesus salah Dengan mengatakan Bahwa Hidup kekal Mengenal Tuhan Cuman satu-satunya Kalau satu-satunya Ada gak dua-duanya Ya apa Salahnya Menyembah Yesus Di dalam diri Yesus ada nature Berarti Yesus salah Salah Yesus Anda yang benar Kalau begitu Betul Anda Anda stromen Anda membuat Bung Ini perkataan Yesus Bukan perkataan saya Hidup kekal itu Bukan menyembah dua-duanya Bukan mengenal dua-duanya Sebagai Tuhan yang benar Kata Yesus Hidup kekal itu Mengenal engkau Atau Aunya Ada berapa Yang harus dikenal Sebagai Tuhan Yang sebenarnya Menurut Yesus Ada berapa Dua atau satu Atau A U Saya Saya pada 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 keadaan ini Ya bukan Untuk menggiring Anda Menjadi apa enggak Cuman sekedar Mengingatkan aja Yuk kembali Ke ajaran Yesus Hidup kekal itu Hidup kekal itu adalah Mereka mengenal engkau A A U A U Yang benar Anda pikirkanlah itu Kalau Anda mengatakan dua Berarti saudara berseberangan Dengan Yesus Sangat disayangkan Masa Islam Masa Islam lebih peduli Kepada ajaran Yesus Daripada Anda Kan lucu Bung Tiba Anda Bupanya Yohanes 17 Nomor 3 Kalau mau Lebih akurat Informasinya Baca nomor 4 Ya Akurat kali itu Mau lebih akurat Terjun sampai Kedata nomor 8 Ya akurat sekali Itu Kami cuman Membantu Bahwa mereka Engkau sebagai Satu-satunya Allah Iya Allah itu Siapa Tuhan Allah itu Tuhan kan Pada mulanya Adalah Firman Firman itu Bersama-sama Dengan Allah Firman itu Adalah Ada Bapak disitu Ada Tuhan disitu Gak ada Yang ada cuman Firman dan Allah Dan Roh Ayo Anda tadi bilang itu Lah memang Allah itu kan Tuhan Antara God dan Lord Apalagi Bagaimana Bedakan God Amal Lord Bedakan Paul sendiri Mengatakan Bagi kita Hanya ada satu Allah Yaitu Bapak Dan satu Tuhan Yaitu Yesus Kristus Nah sekarang Coba 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 Anda Renungkan dulu Saya tanya dulu Yang di dalam Yohannes 1 Nomor 1 Ini Ala ini Tuhan Atau bukan Tuhan Tuhan Kenapa Berarti Tuhan Yang benar Itu Cuman Satu Kan Ya Tuhan Yang benar Itu Tritunggal Ini Yang benar Yang benar Yang benar Terima kasih. 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 Terima kasih.